Sahabat-sahabat sekalian ada yang bertanya apa hukumnya mendonorkan darah ketika kita sedang saum. Entah saum wajib Ramadan atau kita sedang saum suna, senin, kamis, daud, ayam mulbi dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah mendonorkan darah saat kita sedang saum, memang ada dua hadis yang memang seolah kontradiksi. Yang pertama ada hadis Aftarul Hajim wal Mahjum, bahwa batal saum orang yang dibekam dan membekam. Artinya yang membekam dan yang dibekam sama-sama batal saumnya. Dibekam itu mengeluarkan darah, maka dikiaskan ke donor darah. Berarti dari hadis ini yang mendonor dan yang mengupayakan, artinya yang mengambil tenaga medis, yang mengambil darah itu juga batal. Itu hadis riwayat Abi Dawud. Tapi ternyata para ulama Jum'urama mengatakan hadis itu sudah dinamanya dinasah dalam kontek hadis itu. Apa itu dinasah? Dianulir. Dianulir dengan hadis lainnya. Jadi Rasul itu mentoleransilah bahasa kitanya itu, yaitu mencium dan hijamah itu mengambil atau membekam, mengambil darah. Jadi itu dimaafkan, ya suami, istri, suami mau berangkat kerja, ya mencium adab, kening istri, misalnya mencium tangan suami itu tidak membatalkan saum. Selanjutnya juga hijamah. Hijamah itu mengambil darah, ya dibekam lah bahasa sekarang, itu juga rohaso, artinya ditoleransi oleh Nabi. Nah berangkat dari sini berarti donor darah itu tidak membatalkan saum. Jadi sekali lagi, kalau kita lagi saum, entah yang wajib maupun sunah, dan ada ya misalnya lembaga sosial yang sedang bakti sosial mencari darah untuk orang-orang yang sedang membutuhkan, kita lagi saum, tidak apa-apa, tidak masalah. Sekiranya secara logis medis kita sehat, kalau diambil darah tidak ada epek samping, walaupun sedang saum, gitu-itu, boleh-boleh saja dan saumnya tidak batal. Terima kasih, mudah-mudahan mafum adanya. Wallahu'alam isu'ab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.